Halo guys, salam semuanya, bagaimana kabar kalian? Mimin selalu doakan semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu Dan selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film Di episode kali ini Mimin akan meranggung sebuah film dong hua yang berjudul The Soul of Shoulder Master Cerita ini berkisah tentang ada seorang anak yang bernama Lissy Ia menjadi pemilik dari sisa jiwa prajurit dan dikejar dan akan dibunuh oleh sekte dunia Dan bagaimana cerita lengkapnya duduk dengan rapi siapkan kopi Dan siapkan cemilanya karena Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya Cerita ini di awali dari ribuan tahun yang lalu enam ras bertarung tanpa henti Saat itu ada prajurit datang ke dunia untuk bersaing ke semua bumi untuk membunuh dunia Jutaan mayat tiba-tiba tengkoraknya berdarah Setelah itu mengobservasi orang-orang biasa Dan mengumpulkan roh surgawi dan bumi untuk digunakan sendiri Penindasan terhadap enam pahlawan yang tidak terkalahkan di dalam dunia Awan, mimpi buruk, mengangkat tombak melambekan serius Betir api menyambar ke tanah Mencapai kemenangan kampung halaman Kesengsaraan surgawi, banyak jiwa para prajurit jatuh ke dalam dunia Para prajurit yang tersegel di dalam prasasi-prasasi batu sedang menunggu tuan mereka Dan semua cerita akan dimulai dari sini Di sebuah lembah ada dua orang yang sedang mengobrol Ia adalah Tuan Lao Bei, seorang jenius formasi Dan Tuan Ying Ju, seorang pembunuh empat zombie dewa di gerbang Tuan Lao Bei berkata Arei yang ditinggalkan leluhur Hao adalah aura yang mengumpulkan kehidupan setelah kematian Itulah sebabnya mereka harus terus berperang Lalu Ying Ju bertanya kepada Lao Bei Apakah Lao Bei sedang menginformasi idenya? Dan sebagai jenius formasi Ia sudah belajar 3.000 tahun untuk membuat Arei yang tidak masuk akal itu Namun ia akan mewujudkannya Tuan Lao Bei berkata Kalau dirinya lah jenius terhebat di dalam 10.000 tahun Ia menjelaskan Kalau Arei tidak membutuhkan kematian Sebaliknya ia bisa memaksa keluar aura langsung dari para makhluk hidup Lalu menggabungkan Qi menjadi pil Atau menggabungkan kekuatan dalamnya menjadi sebuah pil Tuan Ying Ju pun terkejut Karena semua itu mustahil baginya Karena aura di dalam masing-masing ras itu berbeda Karena berhubungan dengan darah atau ras masing-masing Tuan Lao Bei menjelaskan Kalau metode Arei nya adalah simulasi kekuatan supernatural Dari prajurit berdasarkan para leluhur Dan semua itu tentu saja bisa mengambil Array Ia juga mengatakan Setelah Array dibuat ada ribuan ras di dalam dunia Semua monster akan terjadi banjir darah Tuan Lao Bei pun mempraktekan Arei tersebut Dan merubahnya menjadi sebuah pil Seketika Tuan Ying Ju pun percaya dengan Arei Tuan Lao Bei Tuan Lao Bei akan mencoba menempatkan Arei tersebut ke dalam tempat-tempat terpencil Namun ia harus menyembunyikan Arei tersebut agar semua itu tidak diketahui oleh klannya Mereka pun akan berangkat dan menaruh Arei di masing-masing tempat terpencil Waktu pun berlalu Dan dari sebuah desa orang-orang sedang berlari ketakutan Dan disana ada sekelompok orang dari Ras Banteng Dan mereka adalah Paman dan Bibi dari Lisi Yang bernama Paman Lao Niu dan Bibi Niu Anaknya yang bernama Niu Niu pun berketakutan karena kejadian tersebut Seketika Paman Lao Niu akan menyelidiki dan mencari tahu apa yang telah terjadi Para penduduk desa pun bercatuhan dan pingsan Tak selang berapa lama Paman Lao Niu melihat raksasa yang sedang mengacau desanya Ia pun tak sadarkan diri karena terkena kabut asapnya Paman Wang dan Paman Lao Yang pun ikut tidak sadarkan diri Di saat bersamaan Bibi Lao Niu juga tidak sadarkan diri Dan hanya anaknya yang bernama Niu Niu yang masih sadar dan tidak pingsan Dan ternyata raksasa itu adalah kakak dari gadis kecil itu Yang bernama Lisi Dan semua itu adalah mimpi buruk Lisi Dan Lisi adalah seorang nelayan dari ras manusia yang sedang memancing ikan Di sebuah pulau kecil Yue Dan pulau kecil Yue adalah pulau kecil yang terisolasi di luar kota Lin Hai Ia mengatakan kalau selama 8 tahun ia baru mimpi seperti itu Dan selama berapa lama ia pun mendapatkan ikan dari perangkap ikannya Ia mengatakan setelah menunggu selama 3 hari ia baru bisa menangkap ikan tersebut Namun disana ada beberapa siluman ikan berkepala anjing yang menghampirinya Di saat Lisi akan menangkap ikan tersebut dengan perahunya Ikan monster itu langsung menyerang ke arah Lisi Sedikit pertarungan pun terjadi Lisi pun mengandalkan obor apinya untuk menakuti monster tersebut Akhirnya pada monster itu pun pergi karena takut dengan apinya Lalu Lisi menaruh mantra Dewa Air di sekeliling perahunya Dan akan mengambil ikan di perangkapnya Dan ternyata ikan yang ia dapat adalah ikan berwarna Lisi harus menerapkan ikan tersebut karena agar ia bisa berpartisipasi Di dalam pemilihan dan ikut sektor Di saat ia akan mengambilnya Ikan buruannya sempat lepas Namun Lisi berhasil menaklukkannya Dan menenangkan ikan tersebut Seketika ikan itu pun mengecil Lisi pun memasukkan ikan itu ke dalam tempatnya Dan ikan itu adalah ikan berwarna Binatang buas yang buruk di dunia yang mampu menciptakan ilusi Ia tidak terdiam di satu tempat Jadi sulit untuk menangkapnya Legenda mengatakan kalau asal-muasal ikan itu misterius Dan jumlahnya tetap Dengan dunia hijau ikan berwarna meninggal Ikan-ikan yang baru akan keluar Dunia berputar sekeliling usia ikan tersebut Jadi di dunia sekarang semakin cepat berputar Semakin cepat usia bertambah Lisi pun teringat dengan adik Niu-Niu Ia juga teringat dengan Paman dan bibi Niu Ia merasa senang karena mendapatkan ikan berwarna itu Dan akan menukarnya dengan token Akhirnya ia mendapatkan kesempatan terakhir untuk penilaian Di sisi lain Paman Wang khawatir kepada Lisi Yang belum pulang dari menangkap ikannya Karena besok adalah batas akhir pemilihan Beberapa saat kemudian Di saat Lisi tertidur di dalam perahunya Ikan tersebut pun membawa Lisi ke dalam mimpi dan ilusinya Di dalam mimpinya Lisi kembali ke tempat semula Dan ia langsung diserang oleh raksasa Lisi mengatakan untuk keluar dan berlatih dengannya Namun siluman raksasa itu terus menerus menyerang ke arah Lisi Lisi hanya bisa menahan serangannya dan menghindarinya Dan ia mencoba menyerang ke arah raksasa itu Tapi semua itu sia-sia Lisi berkata bagaimana bisa raksasa itu bisa sangat kuat Raksasa itu pun menyerang Lisi dengan pedangnya Lisi pun menahan pedangnya dengan segenap kekuatannya Sambil mengatakan kalau ia tidak akan kalah dengannya Lalu raksasa itu berkata kalau ia akan memasuki tubuh Lisi dan membawa sisa-sisa jiwanya Dan menjadi tuan tanpa akhir baginya Agar jiwanya tidak akan pernah meninggal Seketika raksasa tersebut pun masuk ke dalam tubuh Lisi Dan bersemayam di sebuah kalungnya Tak lama kemudian Lisi pun terbangun dari alam mimpinya Dan sampailah Lisi di kota Linhai Di saat bersamaan ada sekte baru yang baru datang pertama kali ke kota tersebut Dan para penduduk di sana tahu Kalau sekte tersebut adalah sekte Yipin Dan sekte itu adalah sekte tingkat kelima Kita kembali ke Lisi Ia berkata kalau sudah menunggu hampir 5 tahun Sangat banyak rintangan yang menghadang Akhirnya ia mendapatkan kualifikasi Dan hanya dengan memenangkan kontes pemilihan Ia bisa meninggalkan kota Linhai Dan akan memasuki ke dalam sekte Agar ia bisa menginvestigasi apa yang harus diselesaikan di dalam kehidupannya Ia juga teringat di waktu yang lalu Kalau orang tuanya yang menghilang Sejak saat itu kehidupan Lisi pun berubah Lisi juga masih ingat dengan masing-masing sekte Yang membuat kedua orang tuanya menghilang Dan sekarang ia bertekad memasuki sekte Agar bisa mencari keberadaan orang tuanya Di sisi lain Paman Wang sedang menunggu Lisi pulang dari penangkap ikannya Dan ia melihat Lisi sedang bersandar di sana Sesampainya di sana Lisi memperlihatkan buluan ikan berwarnanya kepada pamannya Pamannya menukar ikan tersebut dengan sebuah token Lalu Paman Wang meminta Lisi memuanya ke Tuan Lao Zhang Dan ia akan mengaturnya untuk Lisi Lisi pun bergegas pergi untuk menemuinya Di saat bersamaan ada sebuah kapal besar yang bersandar Dan pemilik kapal besar itu adalah seorang wanita cantik Dari ras manusia yang bernama Nonasi Dari istana Biau Ia pun turun dari kapalnya Dengan menaiki batu sihirnya Ia tahu kalau orang-orang yang tinggal di sana Bercampur dengan roh-roh jahat Namun ia merasa heran Orang-orang di sana menyebutnya dengan ramah Sesampainya di sana Batu itu berupa menjadi boneka sihir Dan batu itu adalah batu iblis Yang merupakan senjata ajaib Yang diturunkan generasi ke generasi Dari istana Biau Dipengaruhi oleh aura spiritual kebijaksanaan Hatinya seperti anak berusia 3 tahun Emosi dan kemarahannya dalam bentuk warna Atau rasa malu Dan di sana ada seorang dokter yang bernama Fuseng Ia adalah seorang kultifator yang menjadi dokter Dan mengobati manusia biasa Ia sedang mengobati para pasiennya Di sana juga ada seorang gadis dari rasa rubah Yang bernama Nona Xingye Ia hidup menyendiri dan tidak mempunyai klan Dan ia juga sangat usil Di saat ia meminta pil kepada Fuseng Ia menghipnotis Fuseng dengan sihirnya Dan mengambil obat milik Tuan Fuseng Tak selama berapa lama Tuan Fuseng pun tersadar dari hipnotisnya Ia tahu kalau seluman rubah itu Sedang mengambil obat-obat yang ada di dalam kotak penyimpanannya Xingye pun berlari Lalu Tuan Fuseng meminta Lisi mengejarnya Dan mengambil obat yang ia curi Lalu Nona Xingye berasa senang Karena di dalam pembatasan dunia Semua ras saling bermusuhan Dan hanya di kota Linhai Semua ras bisa hidup dengan damai Dan sama sekali tidak dibedakan Ia berkata kepada Lisi untuk menangkapnya Dan Lisi pun mengejarnya Gadis itu berteriak meminta tolong Dan berpura-pura tidak mau menikah dengan Lisi Lalu Nona Xingye melihat Lisi sedang mengejar gadis tersebut Di saat Nona Xingye akan menolongnya Lisi dengan tidak sengaja memegang gunung kembar dari Nona Xingye Lisi dari kota Linhai Orang-orang di sana pun sangat takut dengannya Karena terkenal dengan kekejamannya Dan selalu menyerang manusia tanpa kendali Dan benar saja Di saat mereka mendarat Orang-orang di sana mengatakan Kalau monster itu adalah dari ras hidupan Yang mempunyai sifat kejam dan kasar Seketika monster itu langsung menyerang Kesemua manusia yang ada di dekatnya Dan ia pun kehilangan kendalinya Kedua orang pengawalnya pun terkena serangannya Namun mereka masih bisa mengendalikannya Kedua pengawal itu pun mencoba menghentikan dengan kekuatannya Monster itu pun seketika diam dan menurut apa kata pengawalnya Kita kembali ke Lisi Nona Xingye masih tidak terima dengan Lisi Lalu Lisi berkata kepadanya Kalau semua itu salah paham Dan ia sedang mengejar pencuri Namun Nona Xingye tidak percaya dengannya Dan selalu menyerang ke arah Lisi Lisi pun hanya bisa menghindarinya Di sana juga ada sesosok iblis dari ras Armadillo Yang bernama Jiayau Ia adalah orang yang sangat serakah Ia mengatakan kalau orang-orang di sana bodoh Ia pun terkejut di saat melihat Nona Xingye Kenapa gadis itu ada di sana Di saat Nona Xingye berlari Ia akan menabrak monster hiu tersebut Namun ia tidak takut dengan monster itu Seketika monster itu pun mengamuk Kedua pengawalnya pun tidak kuat dan terpental olehnya Dan dengan tidak sengaja Nona Xingye membuka segel dari tubuh monster hiu tersebut Monster hiu itu pun mengamuk Dan monster hiu itu terlepas dari ikatan rantainya Dan langsung menyerang ke arah kedua pengawalnya Kedua orang tersebut pun pingsan tak berdaya Lalu Nona Xingye berkata kepada siluman hiu itu Kalau semua itu membuat malu semua ras siluman Sekilas Nona Xingye juga melihat Jiayau yang sedang bersembunyi Di saat siluman hiu itu akan menyerang kembali Tuan Fuseng menangkisnya dan memblokir serangannya Dan dari dalam pusat kota Linhai Orang-orang disana melihat pengumuman Kalau disana akan ada seorang suciwan dan dua orang terhormat Tiga ras kontestan, empat master Dan orang suciwan itu adalah orang terhormat bawahan pangeran Disana juga ada seorang dari ras siluman kuda Yang bernama Tuan Mawu Ia adalah utusan pangeran kedua Ia senang bersama orang terkaya di kota Linhai Dan ia bernama Tuan Kin Fajai dari ras manusia Ia mengatakan kalau ia sudah menemukan kemonakan ahli pemburu ikan Dan ikannya akan segera dibawanya Lalu Tuan Mawu menjanjikan Kalau ingan berwarnanya ada di tangannya Kedua anaknya Tuan Kin masa depannya tidak terbatas Tuan Kin Fajai pun berterima kasih kepadanya Dan kedua anaknya itu adalah Xian Jin dan Xian Yin Lalu ia menghampiri ayahnya Ayahnya pun mengatakan kalau ia sudah mengambil kesepakatan dengan Tuan Utusan Khusus Dan selanjutnya diserahkan kepada kedua anaknya Untuk berpartisipasi dengan bagus Lalu Tuan Fajai pergi ke toko milik Paman Wang Ia menunggu Paman Wang untuk memberikan ikan berwarnanya Dan pelayannya pun meminta Tuan Fajai untuk masuk Cerita kembali ke Lisi Lisi mencoba menghentikan siluman Hiu yang mengamuk itu Namun Lisi tidak langsung menyerangnya dan dibuat mainan olehnya Lalu Jiao mengatakan kepada siluman Hiu Kalau ia idiot karena membuat kerusuhan lagi di sana Lisi pun meminta Tuan Fajai meminta obat yang dicuri oleh Nona Xing Yeh Namun Nona Xing Yeh selalu mengelak dan beralasan obat yang dicurinya hilang entah kemana Ia pun pergi meninggalkan Tuan Fajai Nona Xing Yeh terpaksa berbohong dan mengambil obat milik Tuan Fajai Karena ia benar-benar mau pergi untuk mengobati dan menyelamatkan orang Lisi pun masih bertarung dengan monster Hiu tersebut Tuan Fajai juga tahu kalau Lisi sifatnya masih tetap sama Di saat bertemu dengan orang jahat selalu tidak tahan diri untuk bermain dulu Padahal dengan gampangnya Lisi bisa mengalahkannya Justru ia bermain-main dengannya Tapi seharusnya Lisi tidak bermain-main dengan siluman Hiu itu Karena setelah jam 8 Lisi akan terlambat mengejar batas waktu pendaftaran Lisi pun mencoba serius dan langsung melumpuhkan siluman Hiu itu dengan beberapa pukulannya Tuan Fajai juga telah mengobati kedua pengawal yang membawa monster Hiu tersebut Di saat itu juga Lisi bertemu dengan Paman Wang Ia pun ingin pergi bersama ke kota untuk pendaftaran Lalu Paman Wang berkata kepadanya Kenapa Lisi masih di sana Namun di saat ia akan pergi siluman Hiu itu bangkit kembali dan mengamuk Dan Lisi meminta Paman Wang untuk pergi terlebih dahulu Lalu Lisi pun kembali untuk mengalahkan monster Hiu tersebut Nonasi juga ikut membantu mengalahkan siluman Hiu itu Monster Hiu itu pun sempat tak berdaya oleh serangan nonasi Namun siluman Hiu itu sangatlah kuat Siluman Hiu itu pun mengeluarkan batu biru yang bernama Batu Yin Batu Yin ini adalah salah satu dari empat batu ajaib di dunia Shanghai Sangat dingin dan negatif Memiliki efek ajaib dalam pelatihan Efek beratnya adalah mati di tempat Menurut legenda hanya ras penyihir yang bisa menggunakannya Karena darah dan keturunan mereka spesial Siluman Hiu itu pun memakan batu tersebut dan menjadi sangat kuat Siluman Hiu itu langsung menyerang menggunakan teknik esnya Mereka pun sempat kewalahan melawan siluman Hiu itu Nonasi juga kewalahan menghadapinya Lalu Lisi tidak akan bermain-main lagi karena ia harus buru-buru untuk pergi mendaftar pertandingannya Di saat bersamaan pendaftaran pertandingan sudah dimulai Orang-orang di sana pun antri untuk mendaftarkan diri Seketika kalung Lisi pun menyala dan menjadikan Lisi sangat kuat Ia pun langsung mengalahkan siluman Hiu itu dengan satu gerakan saja Nonasi pun sangat terkejut Karena ia melihat siluman Hiu itu sudah terkapar di sana Dan ia tidak tahu siapa yang mengalahkannya Di saat Lisi mengatakan kalau ia yang mengalahkannya Ia pun masih tidak percaya dengan Lisi Lalu Lisi bergerak-gerak pergi untuk mendaftar pertandingannya Karena waktu mendaftaran akan segera habis Di sisi lain Jiao tidak menduga Kalau siluman Hiu itu bisa kalah oleh Lisi Dan ia akan membalas dendam kepada mereka bertiga Dan dari dalam kota Tuan Gu Ia adalah kepala pialang bawah tanah dari ras manusia Ia sedang menunggu kapal dari seorang yang membawai ikan tujuh warna Lalu kepala polisi Zhang Yaitu polisi kota Lin Hai dari ras manusia badak Ia berkata kepada Tuan Gu Untuk tidak usah khawatir Karena ikan tujuh warnanya pasti akan segera datang Orang-orang di sana pun sudah antri untuk mendaftarannya Tuan Gu juga mengatakan Kalau misinya tidak diselesaikan Jangan harap Lisi bisa mengambil kartu itu untuk pertanding Dan ia marah karena Lisi belum datang juga Dan waktu akan segera habis Dan dari pinggiran kota Lin Hai Paman Yu akan pergi berpatroli di Gunung He Ia juga mengatakan kalau Lisi sedang mengikuti pendaftaran pertandingan Paman Yu juga berpatroli dengan teman-temannya Yaitu Maoren, Zui, dan Kuan Zai Mereka pun pergi berpatroli ke Gunung He bersama teman-temannya Dan bagaimana keseruannya Mimin akan membahas di part berikutnya ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya ya Terima kasih